Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sahabatku semua dimanapun kalian berada Apa kabar semuanya Mudah-mudahan selalu dalam naungan Allah SWT Dan selalu diberikan kesehatan Serta umur yang panjang Sahabat sahabatku semua Kali ini Mangdin hadir lagi mau upload video Tentang soal-soal P3K terbaru Ini tes P3K kompetensi manajerial Mudah-mudahan soal-soal ini bisa bermanfaat Terhusus bagi sahabat-sahabat yang lagi ikut tes P3K Dan mudah-mudahan soal-soal ini bisa membantu Serta bermanfaat nantinya Jika lah sahabat-sahabatku ikut tes Jangan lupa tetap like, komen, share, dan subscribe Supaya channel Mangdin ini tetap berkembang Terima kasih yang selalu setia dan menonton Selamat menyimak Sahabat sahabat-sahabat kesemua Ini akan membantu bagi sahabat-sahabat yang akan ikut tes P3K nanti Dan untuk memulai ini Marilah kita awali dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Soal yang pertama Satu Atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan kantor Maka Anda A. Dalam hati tidak menyetujui hal tersebut B. Hal tersebut sering terjadi di kantor manapun C. Mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang D. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut Dan jawaban yang benar adalah C. Yang ini mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang Selanjutnya soal yang kedua Ketika gagal mencapai sesuatu yang Anda inginkan Maka A. Mencari dengan seksama Siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan Anda B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri C. Persedihati D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya Dan jawaban yang benar adalah Ketika gagal mencapai sesuatu yang Anda inginkan Maka Jawabnya adalah B. Melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya Itu jawabannya untuk soal yang ketiga Selanjutnya soal yang ketiga Anda mengajukan suatu usulan kepada atasan Anda Namun usulan tersebut menurut atasan Anda kurang tepat Sikap Anda adalah A. Merasa sangat kecewa B. Mencari alternatif usulan lain yang tepat C. Kecewa Namun berusaha melupakan hal tersebut D. Saya bersikeras mencari upaya P. Mencari alternatif usulan lain yang tepat Dan jawaban yang benar adalah B. Mencari alternatif usulan lain yang tepat Selanjutnya nomor 4 Saat jam istirahat Ada seseorang klien Dari luar kota ingin menemui Anda Klien tersebut terburu-buru Karena harus segera menuju bandara Untuk pulang ke daerahnya Sikap Anda A. Segera menungunya Dan menanyakan kepentingannya B. Tidak mau menungunya Karena Anda sedang istirahat C. Menyuruhnya untuk menunggu D. Meminta teman Anda untuk menungunya Dan jawaban yang benar adalah A. Segera menungunya Dan menanyakan kepentingannya Jadi jawabnya adalah Selanjutnya soal yang kelima Suatu hari ada seorang klien kebangsaan asing Menemui Anda Untuk berkonsultasi Anda tidak mengerti bahasa yang ia gunakan Sikap Anda adalah A. Meminta orang asing tersebut Untuk datang lain kali Dan membawa penerjemah B. Menyuruh rekan Anda Yang memahami bahasa orang asing tersebut Untuk menemunya C. Meminta bantuan rekan Anda Yang memahami bahasa orang asing tersebut Untuk menerjemahkan ketika Anda Sedang berbicara dengannya D. Berpura-pura Dan jawaban yang benar adalah C. Meminta bantuan rekan Anda Yang memahami bahasa orang asing tersebut Untuk menerjemahkan ketika Anda Sedang berbicara dengannya Itu jawaban untuk soal yang nomor lima Selanjutnya Nomor enam Buah mangga milik tetangga Anda Berjatuhan dan mengenai genteng rumah Anda Hingga berlubang Sikap Anda adalah A. Mendatangi tetangga Anda Dan marah-marah B. Menyuruh tetangga Anda Untuk menabang pohon manganya C. Mendatangi tetangga Anda Dan meminta dengan sopan Agar memangkas dahan-dahan pohon Yang berada di atas genteng Anda D. Meminta izin kepada tetangga Anda Untuk menabang dahan tersebut Dan jawaban yang benar adalah C. Mendatangi tetangga Anda Dan meminta dengan sopan Agar memangkas dahan-dahan pohon Yang berada di atas genteng Anda Itu jawaban untuk nomor enam Selanjutnya Nomor tujuh Rekan kerja Anda Yang sedang cuti melahirkan Meminta Anda untuk membawakan Barang-barangnya yang tertinggal di kantor Sikap Anda adalah A. Segera mengantarkannya B. Menggunakan jasa kurir Untuk mengantar C. Mengantarkannya Sepulang kantor Sekaligus menjenguk rekan Anda D. Menolak Karena pekerjaan Anda banyak Dan jawaban yang benar adalah C. Mengantarkannya Sepulang kantor Sekaligus menjenguk rekan Anda Jadi itu jawaban untuk soal Nomor tujuh Kita ke soal berikutnya Ya ini nomor delapan Hampir semua pegawai di kantor instansi Anda Meminta uang tanda terima kasih Atas pengurusan surat izin tertentu Namun menurut peraturan kantor Hal itu Tidaklah diperbolehkan Maka Anda A. Ikut melakukannya Karena bagaimanapun juga Kawan-kawan kantor juga melakukannya B. Melakukannya Hanya jika terpaksa Membutuhkan uang tambahan Untuk keperluan keluarga Sebab gaji kantor memang kecil C. Berusaha semampunya Untuk tidak melakukannya D. Tidak ingin melakukannya Sama sekali Dan jawaban yang benar adalah D. Tidak ingin melakukannya Sama sekali Itu untuk jawaban nomor delapan Selanjutnya Nomor sembilan Atasan Anda Menetapkan target tugas Harus selesai pada Diadlin Tanggal 27 bulan ini Maka A. Anda akan selesaikan Tepat pada tanggal 27 B. Kalau tugas lain menumpuk Anda akan meminta izin Untuk menyelesaikan Barang 1 atau 2 hari Sesudah Diadlin C. Anda mencoba Menyelesaikan tanggal 26 Jika memungkinkan D. Anda menegosiasi Diadlin Yang ditetapkan Atasan tersebut Dengan baik-baik Agar tidak Terlalu Memberatkan Dan jawaban yang benar adalah C. Anda mencoba Menyelesaikan tanggal 26 Jika memungkinkan Itu jawaban untuk Soal nomor Yang ke sembilan Sahabat-sahabatku semua Selanjutnya Kita kembali ke soal Yang ke sepuluh Atau soal yang terakhir Pimpinan kantor Menggelar rapat kerja Membahas penyusunan Rencana kerja Untuk anggaran Tahun depan Setiap pegawai Diharapkan Mempersiapkan Berminat untuk Mengajukan ide kegiatan Yang dilaksanakan Namun tergantung Situasi dan kondisi Jadi jawaban yang benar Adalah Sahabat-sahabatku semua A Manfaat ilmu Bagi sahabat-sahabatku Yang menonton video ini Sampai dengan selesai Lebih dan kurang Kami mohon maaf Dan kepada Allah Marilah kita bersama-sama Mohon ampunannya Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.